Hai assalamualaikum teman-teman jumpa kembali di channel YouTube Masteran burung dan tekan dan untuk ketemu kesempatan kali ini kami akan memberikan tip atau cara membedakan jantan dan betinanya burung situ ya teman-teman ya di sini saya sudah mempersiapkan burung sirtu satu pasan ya teman-teman dan mungkin masih banyak diantara teman-teman masih kebingungan dalam membedakan burung sirtu ini memang karena ini burung monomorphic jadi secara tampilan burung ini sangat mirip dan hampir sama ya teman-teman dan sangat menyerupai sekali jadi sangat sulit jika dilihat dari kasat mata Oke langsung saja untuk perbedaan yang pertama yang bisa teman-teman perhatikan untuk membedakan jantan betinanya burung ini adalah dari warna lidahnya ya teman-teman Oke ini yang saya pegang pertama untuk yang jantan ya teman-teman Oke ini saya buka mulutnya atau paruhnya oke kelihatan untuk yang jantan itu memiliki lidah yang berwarna hitam pekat ya teman-teman itu warna hitamnya kalau sudah dewasa eh hampir keseluruhan lidahnya itu berwarna hitam semua tapi ini belum begitu tua jadi belum sebagian baru pangkalnya saja tapi sudah hampir separuh lebih warna hitamnya Oke ini yang jantan sekarang yang betina saya pegang dulu ini yang betina ya teman-teman untuk yang betina seperti ini teman-teman warnanya jadi warnanya lidahnya itu tidak hitam warnanya putih ke merah merah muda jadi enggak hitam pekat seperti yang jantan Oke jadi mungkin masih banyak yang beranggapan kalau melihat itu dari rongga mulutnya kalau untuk rongga mulutnya sendiri kedua-duanya sama-sama berwarna hitam ya teman-teman walaupun sebenarnya juga ada perbedaannya tipis yang jantan itu lebih sepekat warna rongganya sedangkan eh yang betina itu agak sedikit pudar warna hitam rongganya cuman kalau melihat dari rongganya ini agak sulit mungkin akan banyak yang keliru dan mungkin ini triknya para pedagang burung yang kalau rongga mulutnya hitam itu jantan sebenarnya betina juga memiliki warna jantan eh warna hitam ya teman-teman cuman untuk warna lidah itu kendalanya jika burungnya masih muda itu teman-teman tidak akan bisa membedakan karena untuk burung sirpu yang masih muda itu kedua-duanya warnanya masih putih karena warna hitam pada lidahnya itu jika burung ini sudah benar-benar manusia dewasa jadi jangan salah persepsi juga jadi sirpu yang lidahnya hitam itu sudah dipastikan 100% jantan cuman untuk yang sirpu lidahnya putih itu belum tentu kalau itu betina ya teman-teman mungkin karena itu jantan tetapi masih muda jadi warnanya masih putih Oke untuk perbedaan lainnya mungkin bisa dilihat dari kelopak matanya ya teman-teman warna kelopaknya warna putih pada matanya untuk warna mata yang sirpu jantan itu agak lebih hitam ketimbang yang betina teman-teman kalau matanya yang betina itu agak dominan warna putih sedangkan yang jantan dominan warna hitam ya jadi di di sekitar hitamnya bola matanya itu seperti ada titik-titik hitam jadi jika dilihat sekilas itu warnanya seperti matanya itu dominan hitam semua berbeda dengan yang betina senderung akan terlihat putih Oke untuk berikutnya bisa dilihat dari bentuk kepala ya teman-teman Oke ini untuk yang benar kalau dipegang ini yang jantan berbrik atau jambul tapi semuanya jambul untuk yang jantan itu memiliki bentuk kepala yang cepat ya teman-teman atau apa yang mana Ceper pokoknya enggak enggak seperti yang betina sedangkan betina itu memiliki bentuk kepala yang lebih bundar atau lebih nonong sedangkan yang jantan cepat ya teman-teman Oke untuk perbedaan selanjutnya juga bisa dilihat dari warna bulu sayapnya ya teman-teman Oke untuk yang jantan itu memiliki warna bulu sayap yang lebih hitam ketimbang yang betina untuk yang betina itu warnanya agak hitamnya sedikit agak udar Oke dan juga bisa dilihat dari warna bulu warna bulu warna putih yang ada pada bulu sayapnya teman-teman untuk yang jantan warna bulu sayap putihnya itu warnanya putih bersih Oke berbeda dengan yang betina untuk yang betina itu warna putihnya cenderung agak dominan kuning ya teman-teman jadi tidak putih bersih seperti yang jantan Oke untuk perbedaan dan selanjutnya juga bisa dilihat dari bulu yang berada di atas pahanya teman-teman tuh karena tangan saya agak basah jadi warna bulu putihnya agak tidak terlihat teman-teman nah ini untuk yang jantan bulu di atas paha itu lebih tebal untuk bulu yang berwarna putihnya ya teman-teman dan ini warna putihnya juga lebih bersih putih bersih berbeda sekali untuk yang betina ya teman-teman untuk yang betina bulu di atas pinggulnya itu lebih yang berwarna putih lebih sedikit masih kebanyakan yang jantan dan warnanya sendiripun putih-pucat ya teman-teman jadi tidak bisa putih bersih seperti yang jantan Oke dari disitu mungkin teman-teman sudah bisa membedakan situ betina dan jantan mungkin ada yang kurang mas Oke cukup sampai disini perbedaan gantan dan betina burung situ sebenarnya cukup mudah jika teman-teman tuh sudah memahami cuman untuk memahami burung ini memang itu proses dan butuh pengamatan teman-teman yang jenis karena hampir mirip sekali ya teman-teman Oke enggak tidak saya masukin semoga teman-teman tidak keliru lagi jika membeli burung situ yang diwasa seperti ini atau yang masih terlihat oke jika konten ini buat teman-teman bermanfaat bisa di tekan tombol jempolnya yang ada di bawah dan buat teman-teman yang menyukai channel ini bisa ditekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga di aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel masteran burung recekan dan buat kritik dan saran bisa teman-teman tulis di kolom komentar di bawah sebanyak-banyaknya dan akhir kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lebih salam Jumanya mantap selamat menikmati